Terima kasih. Di posisi Kemendikbut Ristek, kami ada di sisinya guru honorel. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade, tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi pada saat formasinya keluar, dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbut, satu, pertama. Jadinya guru-guru honorel di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemendikbut ada di sisi mereka, dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan permen PAN-RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung, dan formasinya terbuka, dia langsung dapat, dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Itu yang pertama, kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade, tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga, kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini, kami ingin pastikan, memaksimalkan afirmasi, afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita, untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri, di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer, bahwa Kemdik Putri Stek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini.